Sepasang naga penakluk iblis jilid sembilan. Goblok semua bentaknya dengan suara parau. Kalian begini banyak orang tidak mampu mencegah mereka lari? Yauban, engkau yang herjuluk Tok Gan Leong, mana kelihayanmu yang kau banggakan itu? Dan kalian hinan siangmu, mana keampuhan golok kalian? Q. B. W. Emoli, J. H. W. Akong Chu, dan ini 13 orang setan W. I. Ho, kalian semua juga hanyalah gentong-gentong nasi yang kosong belaka. Hayo jawab, mana pertanggungan jawab kalian? Kalau tidak jelas keterangan kalian, jangan salahkan aku kalau kedua tanganku ini bergerak mencabuti nyawa kalian yang tidak ada harganya itu. Q. B. W. Emoli bermain metu dengan J. H. W. Akong Chu Lui Teng. Mereka tersenyum-senyum dengan terbuka sehingga kelihatan oleh Heksim Lomo yang menjadi semakin marah. Keparat. Kalian berdua berani mempermainkan aku dan berani mentertawakan aku bentaknya, tangannya sudah gatal-gatal untuk menyerang dua orang pembantu yang biasanya menjadi orang-orang kepercayaannya itu. Melihat ini, Q. B. W. Emoli menjadi pucat wajahnya dan cepat-cepat ia melangkah maju dan memberi hormat kepada Heksim Lomo. Biarpun dia sendiri dijuluki Moli, iblis betina, dan memiliki watak yang amat kejam, liar dan ganas, namun wanita ini amat takut kepada Heksim Lomo. Terhadap Datuk Yang Sabtu ini ia memang mati kutu. Menggunakan ilmu kepandayan kalah jauh, mengandalkan kecantikan dan kegenitan tidak mempan. Ampun, Beng Chu. Harap Beng Chu menenangkan hati karena tidak percuma Beng Chu mempunyai pembantu-pembantu seperti Q. B. W. Emoli dan J. H. W. Akong Chu. Berkata demikian, dengan lagak bangga Q. B. W. Emoli melirik ke kanan-kiri. Yaoban dan para pembantu lain terkejut mendengar ucapan itu dan mereka menduga-duga apa yang dimaksudkan oleh iblis betina itu, demikian beraninya bicara besar di depan Heksim Lomo. Akan tetapi Heksim Lomo bukan seorang bodoh. Biarpun tadi dia marah besar mendengar betapa T. W. Emoli dan istrinya berhasil melarikan diri, bahkan seorang di antara dua tawanan, yaitu pemuda berpakaian putih yang amat lihai itu pun lolos, kini mendengar ucapan Q. B. W. Emoli, dia mengharapkan sesuatu yang menyenangkan. Hem, katakanlah, Moli. Hasil baik apakah yang telah dilakukan oleh mu dan J. H. W. Akong Chu? Dua orang pembantu utama itu menggerakkan tangan mengambil pedang mereka dari balik jubah dan melihat dua batang pedang itu, wajah Heksim Lomo menjadi cerah berseri. Tentu saja dia mengenal sepasang pedang menaga yang dibuat oleh kakek T. W. Hon, yang dibuat dari Kim San Leong Chu itu. Kalau tadi dia marah besar adalah karena dia merasa kehilangan sepasang pedang pusaka itu. Ah! Kiranya kalian dapat menyelamatkan sepasang pedang itu katanya gembira dan dia menerima sepasang pedang itu dari tangan dua orang pembantunya. Sambil mengamati kedua pedang itu setelah mencabut dari sarungnya dengan wajah gembira, Heksim Lomo lalu berkata kepada mereka semua, sekarang ceritakan apa yang tetap terjadi dan bagaimana mereka itu sampai dapat lolos. W. I. H. K. W. I. diwakili oleh kuwati bercerita, pagi hari itu, muncul kakek T. W. Hon di dalam ruangan tahanan, katanya hendak menengok keadaan dua orang keponakannya yang menjadi tawanan. Ketika tiba di depan kamar tahanan itu, dia mengamuk mempergunakan sepasang pedang pusaka itu. Dua orang tawanan itu pun keluar dan mengamuk, dan kami berhasil menangkap kembali yang seorang ini dia menuding kepada Song Tek Hin yang masih duduk di atas lantai sambil memandang mereka semua dengan tersenyum mengejek. Sebagai seorang penonton yang penuh perhatian, Q. B. W. Emoli melanjutkan, untung bahwa kami berdua segera datang menghadapi T. W. I. Han. Tentu saja kami berdua akan mampu menangkap kembali kakek itu kalau saja tidak ada pemuda berpakaian putih yang lihai itu. Dia keluar dari tempat tahanan dan dialah yang membantu kakek T. W. I. Han, bahkan dia pula yang melarikan kakek itu. Akan tetapi, kami telah berhasil melukai T. W. I. Han, luka parah, dan kami berdua berhasil pula merampas sepasang pedang pusaka ini dari tangannya. Heksim Lomo mengangguk-angguk. Memang pemuda itu lihai, lawannya hanyalah aku. Tidak aneh kalau kalian tidak mampu menandinginya. Akan tetapi syukur bahwa pedang-pedang ini dapat kalian rampas. Dan bagaimana dengan engkau, P. G. Liyong Yawaban? Datuk Iblis itu menoleh kepada para pembantunya yang lain. Bukankah engkau dibantu oleh Hinansiang Mo? Engkau sudah mendengar sendiri. Bagaimanapun juga, Capsa K. W. I. telah berhasil menangkap kembali seorang tawanan, sedangkan Moli dan J. H. W. A. Kongcu telah berhasil merampas kembali sepasang pedang pusaka. Bagaimana dengan kalian bertiga? Wajah Yawaban berubah agak kemarahan. Metu, tunggalnya mencorong, tanda bahwa dia marah sekali kepada pihak musuh yang telah membuat dia tersudut dan harus mengecewakan pimpinannya. Maafkan kami, Beng Cu. Kami bertiga bertemu dengan istri Tio Wee Han. Kami merasa curiga dan menegulnya, akan tetapi tiba-tiba ia menyerang kami. Tentu kami akan mampu menangkapnya kembali kalau tidak ada gadis berpakaian hitam itu yang tiba-tiba muncul dan membantu nenek itu. Gadis berpakaian hitam Q. B. W. Moli berseru. Maksudmu Heu Yongli? Benar, gadis yang pernah membuat engkau kewalahan itu, Moli, kata Yawaban dengan senyum mengecek. Teruskan ceritamu kata Hexim Lomo tidak sabar melihat dua orang pembantunya ini agaknya saling mengecek. Kami bertiga berhasil melukai istri Tio Wee Han, ia menderita luka parah dan tak mungkin dapat hidup lagi. Akan tetapi kami tidak dapat menawannya karena ia dilarikan oleh gadis berpakaian hitam itu. Hexim Lomo mengangguk-angguk. Dia tidak memusinkan lolosnya suami istri itu. Yang penting baginya adalah sepasang pedang itu yang kini telah terjatuh ke tangannya. Sudahlah, bagaimanapun juga, kita tidak rugi banyak. Sepasang pusak aku dapat kembali kepadaku, dan suami istri itu biarpun tidak tertangkap namun terluka parah. Koma Uga masih ada keuntungan kita, Beng Cu, yaitu tertawannya kembali pemuda itu kata kuatih pemimpin Ngeiho Cap Saka Wee untuk menonjolkan jasa mereka. Apakah kami boleh menyiksanya sampai mati untuk melampiaskan rasa penasaran Beng Cu dan kita semua? Hexim Lomo menoleh kepada Song Tek Hin. Pemuda ini tersenyum mengejek kepadanya. Kalian bunuh-membunuh aku seribu kali, aku tidak takut. Kalian telah menyiksa tunanganku sampai mati, telah membunuh calon mertuaku dan merampas Kim San Leong Cu. Kejahatan kalian bertumpuk-tumpuk, tak mungkin dapat terlepas dari hukuman Tuhan. Beng Cu, biarku siksa dia kata QBW Moli. Hexim Lomo tersenyum menyeringai kepada wanita iblis itu. Heh, akan kau hisap dia dulu sampai habis seperti seekor laba-laba menghisap korbannya, baru akan kau bunuh. Biarku siksa dia sekarang juga di sini, Beng Cu kata pula kuati. Hexim Lomo mengangkat tangannya. Bodoh. Orang-orang yang bijaksana seperti kita tidak melakukan perbuatan hanya menurutkan perasaan hati saja, akan tetapi harus memakai perhitungan. Apa untungnya kalau kita menyiksa dan membunuhnya? Seperti kanak-kanak saja. Tidak, dia masih ada gunanya untuk kita, setidaknya untuk aku. Eh, masih ada gunanya? Untuk apa anjing ini, Beng Cu tanya Jai Hwe Akong Chu yang membenci pemuda itu karena tadi jelas QBW Moli membutuhkan pemuda itu untuk melampiaskan nafsunya. Dia tidak merasa cemburu, karena bagaimanapun juga, seorang Jai Hwe Acat seperti dia tentu saja tidak tergila-gila kepada seorang wanita keriputan seperti QBW Moli. Kalian ini kurang panjang akal. Memang sepasang pedang pusaka sudah berada di tanganku, akan tetapi apakah aku akan membiarkan saja dua ekor anjing cilik itu, He Liong Li dan Tan Chin Hei, menghinaku dengan tindakan mereka yang berani menantangku? Mencari mereka bukan hal yang mudah, oleh karena itu satu-satunya jalan untuk dapat membalas sinaan mereka, untuk dapat menumpas mereka, adalah memancing mereka datang. Dan pemuda ini merupakan umpan yang baik sekali. Kalau mereka tahu bahwa dia ini masih hidup dan menjadi tawanan kita, pada suatu hari pasti dua orang itu akan muncul dan tibalah kesempatan bagiku untuk menghantam mereka. Aih, itu akal bagus sekali, Beng Cu. Biar aku yang menjaganya agar dia jangan sampai lolos, kata QBW Moli yang memandang pemuda itu seperti seekor kucing kelaparan melihat daging segar. Hoho, kalau kucing disuruh menjaga ikan, tentu akan digerogotinya sendiri sampai habis tiba-tiba gan siang berseru sambil tertawa. Adik kembarnya ikut pula tertawa dan berkata, Kalau engkau yang menjaga, Moli, umpan itu tentu akan menjadi busuk dan rusak sebelum ikan yang dipancing datang mendukatinya, haha. Semua orang tersenyum dan QBW Moli memandang kepada si kembar itu dengan sinar matu berkilat marah. Akan tetapi haksim lomo meredakan mereka dengan suaranya yang parau berwibawa. Sudahlah, tidak perlu ribut-ribut. Pemuda itu untuk sementara ini tidak boleh diganggu, tidak boleh mati, bahkan harus kelihatan sehat agar dua orang yang kutunggu-tunggu itu muncul. Sekarang kita kembali ke Lok Yang dan sebelum dua orang itu datang dan dibinasakan, Kalian para pembantu utamaku yang lima orang, dibantu oleh WI Ho Cap Saka WI, harus melakukan penjagaan dengan ketat. Tiba-tiba Song Tek Hin tertawa sehingga semua orang menoleh kepadanya. Bagus sekali. Orang tidak menghendaki kematianku, justeru aku yang ingin mati. Kalau mulai saat ini aku tidak diperlakukan sebagai seorang tamu agung terhormat, tidak mendapat makanan yang enak, kamar yang bersih, ganti pakaian yang bersih, aku akan mogok makan minum dan akan membunuh diri saja. Jangan khawatir, Song Tek Hin. Semua permintaanmu itu akan kami penuhi asal engkau tidak berusaha meloloskan diri, kata Heksim Lomo. Mengapa meloloskan diri? Kawan-kawanku tentu akan datang membebaskan aku, kata Song Tek Hin menyombong. Dia meragukan apakah Pek Kliung Eng akan mau datang menolongnya, dan andai kata mau juga, apakah mungkin pendekar itu seorang diri saja menghadapi Heksim Lomo dan anak buahnya. Sedikit sekali harapan baginya untuk lobos dari kematian di tangan para penjahat ini. Dia pun tidak mengharapkan dapat lolos, hanya lebih baik mati wajar daripada mati tersiksa, dan sebaiknya lagi kalau sebelum mati dia menikmati kehidupan yang menyenangkan, menjadi tamu agung di rumah seorang datuk iblis seperti Heksim Lomo. Dan siapa tahu, dia mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Heksim Lomo lalu mengajak semua anak buahnya pulang ke Lok Yang, di mana dia hidup sebagai seorang hartawan besar di dalam gedungnya yang luas dan megah. Dia gembira sekali dapat membawa pulang sepasang pedang pusaka itu dan dia menepati janjinya. Sung Tek Hin hidup di dalam gedung itu sehagai seorang tamu terhormat, mendapatkan sebuah kamar yang bersih dan indah, mendapatkan ganti pakaian dan hidangan makanan untuknya juga yang serba enak. Akan tetapi dia sama sekali tidak boleh bebas dan selalu berada dalam pengawasan para anak buah Heksim Lomo. Sung Tek Hin juga seorang yang cukup cerdik. Dia maklum bahwa dia menjadi tamu terhormat bukan karena dimanja, bukan karena disuka, melainkan karena dia dijadikan umpan. Dia maklum bahwa selamatan Chin He belum muncul, dia akan selamat. Kalau pendekar itu sudah muncul, barulah dia terancam bahaya dan hanya ada dua kemungkinan baginya. Pertama, dia akan dapat diselamatkan pendekar itu dan lolos dari rumah penjara mewah ini. Kedua, dia akan tewas terbunuh sebelum Chin He mampu menolongnya. Maka, dia pun tidak tergesa-gesa mencari kesempatan untuk melarikan diri, maklum bahwa hal itu selain amat sukar, juga amat berbahaya. Sekali saja dia berusaha melarikan diri dan sampai tertangkap kembali, dia pasti akan dibunuh dengan siksaan. Malam itu bulan bersinar terang. Kotalok yang bermandikan sinar bulan dan sejak bulan muncul tadi, orang-orang berjalan-jalan dan keluar dari rumah masing-masing untuk menikmati malam terang bulan yang indah. Akan tetapi, hawa udara dingin sekali, tanda bahwa musim dingin sudah diambang pintu. Saking dinginnya hawa udara, maka belum tengah malam orang-orang sudah masuk ke rumah masing-masing. Lebih nyaman di dalam rumah dengan perapian menghangatkan tubuh dan menikmati sinar bulan sambil memandang keluar jendela kaca saja. Malam itu memang indah, namun amat dingin dan karenanya sunyi sekali. Dari pintu gerbang sebelah barat Kotalok yang berkelebat bayangan hitam yang gerakannya seperti seekor burung saja. Bayangan ini menyusup ke dalam bayangan-bayangan yang redup, agaknya menghindari pertemuan dengan orang dan ia menghampiri sebuah rumah gedung besar yang berdiri di pinggir kota. Rumah gedung itu adalah tempat tinggal Heksim Lomo. Sejenak bayangan itu mengelilingi luar tembok dan setelah bayangan itu merasa yakin bahwa tidak ada orang melihatnya, sekali tubuhnya bergerak, ia telah melompat ke atas tembok dan melayang ke dalam. Bayangan hitam itu adalah He Leong Lily Kim Chu. Wanita ini merasa penasaran sekali kalau belum dapat membasmi Heksim Lomo dan kawan-kawannya. Setelah malam tiba, ia memasuki Kotalok yang dari pintu barat dan langsung saja ia mengunjungi tempat tinggal datuk sesat itu. Leong Lily memang seorang wanita yang amat tabah. Ia tahu siapa adanya Heksim Lomo, maklum bahwa seorang di antara Kyo Lomo atau sembilan ihlis tua yang turun ke dunia ramai dan membuat gegar dunia persilatan itu, bukanlah seorang lawan yang boleh dipandang ringan. Dan ia pun dapat menduga bahwa di rumah datuk itu tentu terdapat pula, para pembantunya yang pandai, di antaranya adalah Kyo Bwe Moli yang masih terhitung sucinya atau kakak seperguruannya sendiri karena Kyo Bwe Moli adalah murid keponakan dari gurunya. Akan tetapi, ia tidak takut. Apalagi sekarang di pinggangnya tergantung Hek Leong Kiam. Memang tepat dugaan Leong Li. Di rumah besar itu, selain Heksim Lomo sendiri, tinggal pula belasan orang pelayan wanita yang rata-rata muda, cantik dan pandai silat dan beberapa orang di antara mereka juga melayani majikan mereka sebagai selir-selir. Selain mereka, di situ, seperti pernah diperintahkan Heksim Lomo, tinggal pula para pembantu utamanya, yaitu Yao Ban, Kyo Bwe Moli, Jai Hawe Akong Chu, dan dua orang kembar Hinan Siang Mo. Titik. Selain mereka berlima, masih ditambah lagi Wei Ho Cap Sakawe yang merupakan pasukan penjaga keamanan di gedung itu. Jelaslah betapa kuatnya keadaan di rumah besar mewah milik Heksim Lomo itu. Karena keadaan yang kuat ini agaknya yang membuat mereka menjadi lengah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Baru Wei Ho Cap Sakawe saja sudah merupakan 13 orang yang sukar dicari lawannya, apalagi 5 orang pembantu utama Heksim Lomo. Belum lagi diingat bahwa Heksim Lomo sendiri adalah seorang sakti yang agaknya tanpa dikawal atau dijaga pun takkan ada orang yang berani mengganggunya. Hanya orang gila sajalah yang akan berani mati mengganggu kediaman Datuk Iblis ini. Pendapat inilah yang membuat para pembantu Heksim Lomo menjadi lengah dan hanya melakukan penjagaan setengah hati saja, tidak bersungguh-sungguh. Pada malam yang dingin itu apalagi Wei Ho Cap Sakawe merasa malas untuk berjaga di luar, apalagi di dalam gardu penjagaan yang terbuka sehingga mereka tidak dapat berlindung terhadap serangan hawa udara yang amat dingin itu. Tentang keindahan sinar bulan di malam itu, bagi orang-orang seperti mereka, mana ada keindahan kecuali hal-hal yang menyenangkan mereka dan memuaskan nafsu-nafsu mereka? Sesungguhnya lah, hanya orang-orang yang wataknya jahat, atau orang-orang tak berperasaan, atau orang-orang yang condong berpenyakit jiwa sajalah yang tidak mampu lagi menikmati keindahan alam. Tidak mampu menikmati keindahan bentuk-bentuk dan warna-warna bunga, hijaunya rumput dan daun-daunan, indahnya burung-burung dan merdunya nyanyian mereka, nyamannya udara jernih di tempat sunyi, nikmatnya dendang air sungai dan segala keindahan alam yang luar biasa ini. Lima orang pembantu utama Heksim Lomo sudah sejak tadi memasuki kamar masing-masing. Jaihawe Akong Chului Teng berhasil menggandeng seorang di antara para pelayan wanita tuan rumah dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. QBW Emoli yang merasa kesepian, meninggalkan kamarnya dan berkunjung ke kamar Song Tek Hin, untuk kesekian kalinya memujuk rayu pemuda itu yang tak pernah mau melayaninya. Untuk mempergunakan kekerasan, QBW Emoli tentu saja tidak berani, takut akan larangan Heksim Lomo. WI Ho Kapsaka WI yang bertugas jaga dan bahkan bertanggung jawab akan keamanan di sekitar rumah gedung itu, berkumpul di ruangan belakang, menghadapi meja, daging dan kacang goreng, juga beberapa guci arak. Mereka berusaha menghangatkan tubuh yang diserang hawa dingin itu dengan minum arak. 13 orang kasar ini sama sekali tidak tahu betapa ada sepasang metal yang jeli dan tajam mengintai dari balik jendela ke arah mereka. Kalau saja mereka tidak begitu lengah, tentu sebagai orang-orang yang berilmu tinggi, mereka akan menjadi penjaga-penjaga yang sukar ditembus penjagaan mereka. Orang yang mengintai dari balik jendela itu adalah Leong Lee. Ia segera dapat menduga bahwa 13 orang kasar ini adalah anak buah Heksim Lomo. Biarpun ia tidak gentar menghadapi keroyokan 13 orang itu, akan tetapi Leong Lee bersikap hati-hati. Ia ingin mencari Heksim Lomo lebih dulu dan ia ingin menyelidiki siapa saja yang berada di rumah itu dan yang akan menjadi lawannya. Setelah melihat betapa 13 orang itu makan minum dengan lahapnya, ia menyelinap pergi. Biarkan mereka itu minum sepuasnya sampai mabok, makin mabok makin mudah dibasminya nanti, pikirnya. Melihat sebuah kamar masih terang dan ada suara orang bicara di dalamnya, Leong Lee menyelingap kebalik jendela kamar itu dan melubangi kertas jendela. Ia dapat melihat dengan jelas, dan dapat menangkap percakapan itu dengan jelas pula. Mula-mula, mukanya berubah merah karena muak dan marah melihat betapa wanita yang sudah dikenalnya, yaitu Kiw Bwe Moli, sedang duduk berhadapan dengan seorang pemuda tampan. Pemuda itu makan minum dan mereka duduk di halangi meja makan. Wanita cabul itu nampak genit bukan main, dengan muka yang tebal oleh bedak, putih seperti tembok, mengingatkan Leong Lee akan pemain wayang yang menghias mukanya seperti kedok. Dan wanita cabul itu bicara merengek-rengek, penuh bujuk rayu kepada pemuda yang kelihatannya tenang-tenang saja sambil makan paha ayam yang digerogotinya. Kelihatannya enak benar pemuda itu makan, sehingga di luar kehendaknya sendiri, Leong Lee menelan ludah karena timbul seleranya. Orang Shisong yang tampan, kurang baik apakah kami di sini terhadap dirimu? Kami melayanimu, memberimu makan enak, pakaian yang baik, kamar yang bersih dan menyenangkan pula. Engkau dianggap sebagai seorang tamu terhormat. Bukankah aku juga selalu bersikap ramah kepadamu? Pemuda itu tersenyum dan dari tempat sembunyinya, Leong Lee harus mengakui bahwa pemuda itu ganteng dan sikapnya tenang, sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut, Akan tetapi jelas dia tidak tertarik oleh bujuk rayu si cabul Moli. Moli, memang kuakui bahwa kalian bersikap baik. Akan tetapi itu hanya karena Heksim Lomo memegang janjinya kepada aku. Bukankah aku juga bersikap tidak melawan dan tidak pernah berusaha melarikan diri? Bukankah aku telah menjadi umpan yang amat baik? Hanya sayang, Moli, tidak ada ikan yang tertarik oleh umpan macam aku. Hem, kami masih merasa yakin bahwa sekali waktu, Pek Liongeng Tan Chin Hei pasti akan muncul lu untuk menolongmu. Tekhin, pemuda itu, tertawa. Dia memang sedang berusaha agar penjagaan terhadap dirinya makin lengah lagi agar dia memperoleh kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha, mana mungkin? Untuk apa dia datang menolongku? Dia bukan orang tolol yang tidak tahu bahwa aku dijadikan umpan untuk memancing kedatangannya. Tidak, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak takut mati, dan tidak perlu dia mengorbankan dirinya untuk keselamatanku. Mendengar semua itu diam-diam Liong Li terkejut. Kiranya pemuda ini teman dari pemuda berpakaian putih yang lihai itu, Pek Liongeng Tan Chin Hei. Dan pemuda ini ditahan di sini sebagai umpan agar Chin Hei datang menolongnya, tentu saja untuk ditangkap atau dibunuh. Kalau bukan dia, tentu He Liong Li akan datang kata pula Moli. Tentu saja Liong Li terkejut mendengar ini, hampir saja ia lupa dan hampir mengeluarkan seruan kaget mendengar namanya disebut. Akan tetapi untung bahwa ia masih mampu mengendalikan dirinya sehingga ia tidak bergerak, hanya jantungnya saja yang berdetak keras karena tegang. Sudah beberapa kali engkau menyebut He Liong Li. Wanita macam apa sih ia itu? Aku mengenalnya pun tidak. Andai kata ia mau juga menolongku, apa bisa ku harap ia tidak datang agar tidak sampai menyerahkan nyawanya kepada orang-orang jahat di sini. Liong Li cemberut mendengar kalimat pertama, akan tetapi tersenyum mendengar kalimat terakhir. Pemuda ini boleh juga, pikirnya. Begitu tabah dan penuh keberanian, dan tidak ingin orang lain celaka untuk menolongnya. Semangat seperti ini hanya dimiliki seorang pendekar. Akan tetapi kalau dia pendekar, mengapa mau menjadi tamu terhormat di rumah Heksim Lomo? Siapakah dia? Kini ia melihat kiu BWM Oli bangkit dan mengitari meja, menghampiri pemuda itu, Sung Tek Hin, pemuda yang ganteng. Betapa rinduku kepadamu selama ini. Kalau-kalau engkau mau menyenangkan aku, semalam ini saja, besok pagi-pagi engkau sudah akanku bawa jauh meninggalkan tempat ini dan bebas. Wajah Liong Li kembali menjadi merah. Sungguh tak tahu malu, wanita hampir nenek-nenek itu membujuk rayu pemuda itu. Akan tetapi janjinya sungguh muluk, memberi kebebasan pada keesokan harinya. Akan maukah pemuda itu? Akan jatuhkah? Andai kata pemuda itu mau menerima ajakan Moli, ia tidak terlalu menyalahkannya karena imbalannya adalah kebebasan yang berarti mungkin juga keselamatan nyawanya. Akan tetapi, dengan penglihatannya yang awas dan berpengalaman, Liong Li dapat menduga bahwa kalau pemuda itu mau melayani hasrat kotor nenek itu, tentu dia akan tertipu dan tidak akan mungkin Moli berani membebaskannya. Semua itu hanya tipuan belaka, rayuan kosong. Hati Liong Li tertarik sekali. Dia seperti melihat sebuah sandiwara, dimainkan dua orang pemain yang ahli dan pandai. Dia seperti melihat seorang pemuda diuji ketahanan batinnya. Sembilan dari sepuluh orang pemuda tentu akan menuruti kemauan Moli, mengingat bahwa itu merupakan tebusan nyawa, tebusan kebebasan. Liong Li melihat betapa kedua tangan Moli telah merayap ke pundak kanan kiri pemuda itu, kedua lengan itu siap merangkul dan wanita itu sudah mendekatkan mukanya. Tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, menyambar ke arah muka Moli. Gerakan pemuda itu jelas menunjukkan bahwa dia mengerti ilmu silat, walaupun tidak terlalu tinggi. Moli terkejut dan hendak mengelak, akan tetapi mukanya terlampau dekat. Plak muka nenek itu telah kena ditampar, cukup keras sampai ujung bibirnya berdarah dan pipi yang kempat itu kini kelihatan merah bekas tangan si pemuda. Hampir saja Liong Li bersorak saking girangnya. Puas rasa hatinya melihat nenek itu ditampar pipinya, ingin ia bersorak dan bertepuk tangan. Nenek tak tahu malu tekin membentak sambil bangkit berdiri. Kau kira aku ini orang macam kamu yang tidak malu melakukan perbuatan hina apapun? Aku tidak sudi menuruti kemauanmu yang busuk dan kotor. Muka nenek itu sebentar pucat sebentar merah, sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat. Melihat ini, Liong Li sendiri diam-diam sudah siap-siap untuk menolong kalau-kalau pemuda itu akan dibunuh. Hal yang sangat boleh jadi mengingat akan penghinaan hebat yang diterima nenek itu. Anjing kecil, keparat busuk, kau, kau berani menamparku dan menghinaku bentak. Kiu BW Emoli, tangannya gemetar karena sudah gatal-gatal ia hendak menjatuhkan tangan maut kepada pemuda itu. Selama hidupnya belum pernah ia menerima penghinaan seperti itu dari seorang pria. Kebanyakan pria tentu menuruti keinginannya, kalaupun ada yang menolak, maka penolakan itu dilakukan dengan takut-takut dan penuh hormat, bukan secara menghina seperti yang dilakukan Tek Hin, bahkan dengan menamparnya. Ku bunuh kau, hem, ku siksa kau Kiu BW Emoli mendesis-desis, kedua tangannya sudah gemetar, dari mulut yang mendesis itu keluar busa, mengerikan sekali sikapnya. Akan tetapi Tek Hin tersenyum saja, bukan senyum dibuat-buat, melainkan senyum penuh ketenangan dan kemenangan. Molly, apa gunanya engkau mengancam? Sejak dulu pun aku sudah siap menghadapi mati. Siapa takut mati? Mau bunuh, silakan, lakukanlah karena akhirnya engkau pun akan mampus di tangan Heksim Lomo. Nah, siksalah, hendakku lihat sampai di mana keberanianmu melanggar perintah dan larangan Lomo. Wajah itu menjadi pucat, sampai beberapa lamanya wanita itu berdiri seperti patung, tak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ia mendengus dan sekali meloncat ia sudah keluar dari dalam kamar itu melalui pintu dan membanting daun pintunya. Tek Hin tertawa-tawa senang dan melanjutkan makan daging ayam. Diam-diam Lyong Lee kagum bukan main. Hebat memang pemuda itu. Nyawanya terancam, namun masih mampu main-main, mempermainkan QBW Emoli dan Iblis Bertina itu sama sekali tidak berkutik karena takut kepada Heksim Lomo. Diam-diam Lyong Lee membayangkan dengan hati gentar juga. Kalau seorang Iblis Bertina seperti QBW Emoli sampai demikian takutnya terhadap Heksim Lomo, dapat dibayangkan betapa hebat dan kejamnya datuk sesat itu. Ketika itu, dengan perasaan mendongkol dan hati yang sakit sekali, QBW Emoli meninggalkan kamar Tek Hin. Ketika ia melewati ruangan dalam, WI Ho Cap Saka WI masih minum-minum. Mereka tadi mengetahui bahwa wanita itu mengunjungi Tek Hin. Sudah berulang kali wanita itu memujuk rayu namun tak pernah dilayani oleh tawanan terhormat itu. Maka kini melihat wanita itu lewat dengan muka keruh, diam-diam mereka mentertawainya. Akan tetapi, mereka juga heran melihat mengapa sekali ini QBW Emoli kelihatan marah bukan main, bahkan tadi mereka pun mendengar suara daun pintu dibanting oleh Moli. Karena sudah menjadi tugas mereka mengamati tawanan yang seperti tamu agung itu, Kuati merasa tidak enak dan menyuruh tiga orang anak buahnya untuk melihat keadaan Tek Hin. Coba lihat bagaimana dia, akan tetapi lihat saja dari jendela, tidak perlu masuk, katanya. Tiga orang anggauta WI Ho Cap Saka WI itu berindap-indap menghampiri kamar Tek Hin dan mereka terkejut melihat bayangan hitam berkelebat meninggalkan jendela kamar itu. Ada orang luar rupanya yang berada di dalam gedung dan tadi agaknya berdiri di luar jendela kamar Tek Hin. Mereka segera mencabut senjata masing-masing dan mengejar bayangan hitam itu. Bayangan itu agaknya sengaja mempermainkan mereka bertiga karena ia tidak segera melarikan diri melainkan berputaran di serambi samping yang menembus ke kebun samping. Tiga orang itu makin berbesar hati karena agaknya orang itu tidak dapat bergerak dengan sangat gesit, maka tak lama kemudian mereka berhasil menyusul dan mengepung bayangan hitam itu. Mereka tidak dapat mengenalnya, hanya melihat bayangan hitam yang bentuk tubuhnya ramping, pakaiannya serba hitam. Dengan garang seorang di antara mereka membentak. Siapa engkau? Hayo cepat menyerah dan berlutut sebelum senjata kami minum darahmu. Bayangan itu adalah Liong Li. Mendengar bentakan ini, tiba-tiba ia membalik dengan kedua tangan kosong dan senyum mengejek. Monyet kecil bermulut besar katanya. Begitu wanita itu membalik dan tiga orang itu dapat melihat wajahnya, mereka terkejut bukan main karena tentu saja mereka mengenal Liong Li yang pernah mereka dengar sebagai seorang yang sakti sekali. Mereka tidak mampu menandingi gadis berpakaian hitam ini, apalagi kini mereka hanya bertiga. Orang-orang yang berhati kejam biasanya memang berwatak pengecut. Mereka hanya berani berlagak dan sewenang-wenang kalau mengandalkan jumlah banyak, atau kalau merasa yakin bahwa mereka lebih kuat. Kalau bertemu lawan kuat, segera hati mereka menguncup dan mereka menjadi ketakutan. Tanpa banyak cakap lagi, biarpun golok mereka masih berada di tangan, tiga orang itu membalikan tubuh, tanpa dikomando lagi mereka melarikan diri seperti bertemu dengan setan yang amat menakutkan. Akan tetapi, bayangan hitam itu berkelebat cepat sekali, bergerak ke arah mereka dan satu demi satu, tiga orang itu roboh terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali karena mereka telah tewas, terkena tamparan hiatok yang pada tengkuk mereka. Kuati merasa khawatir juga setelah menunggu beberapa lamanya, tiga orang rekannya belum juga kembali. Biarpun dalam keadaan agak pening karena terlalu banyak minum arak, dia masih ada kecurigaan, maka dia lalu memerintahkan lima orang rekannya lagi untuk keluar melihat dan menyusul tiga orang rekan pertama. Lima orang yang gerakannya agak terhuyung karena terlampau banyak minum arak, sambil tertawa-tawa keluar dari ruangan itu. Hahaha, gara-gara muli yang gila laki-laki itu, membikin repot kita saja kata seorang di antara mereka. Jangan-jangan tiga orang kawan kita pun disuruhnya melayani perempuan haus laki-laki itu kata orang kedua. Sambil tertawa-tawa, mereka lalu menuju ke kamar Song Tek Hin yang kini sudah kelihatan gelap. Akan tetapi sesungguhnya, pemuda itu belum tidur. Tadi ketika mendengar bentakan seorang di antara anggauta-anggauta W.I. Hocapsa K.W.I., dia terkejut, cepat memadamkan lampu dan dia mengintai dari balik jendela keluar. Maka dia pun melihat apa yang telah terjadi di luar kamarnya. Seorang gadis cantik jelita berpakaian hitam telah merobohkan tiga orang di antara W.I. Hocapsa K.W.I. dengan demikian mudahnya, dengan tangan kosong saja. Tek Hin juga seorang yang memiliki kepandaian silat lumayan, akan tetapi baru sekarang ia melihat seorang gadis muda yang demikian lihainya. Q.B.W.M.O. Lee memang liai, akan tetapi kiranya nenek itu tidaklah sehebat gadis ini, pikirnya dengan girang akan tetapi juga heran mengapa gadis itu datang dan membunuh tiga orang dari Capsa K.W.I. itu. Tentu akan terjadi kegemparan dan semua iblis itu akan keluar, pikirnya. Dia pun keluar dari kamarnya. Melihat orang meloncat keluar dari kamar itu, Leong Lee sudah siap untuk mengirim pukulan mautnya. Akan tetapi ketika ia melihat bahwa yang keluar adalah pemuda yang dikaguminya tadi, ia pun menahan senyumnya. Mau apa kau keluar tanyanya sambil tersenyum? Sejenak Song Tek Hin terkesima. Gadis itu sedemikian cantik manisnya ketika tersenyum. Bukan main. Demikian cantik manis, demikian tinggi ilmunya. Dan tiba-tiba dia teringat akan percakapan antara para pimpinan kaum sesat itu. Apakah Nona yang disebut Hek Leong Lee? Kini Leong Lee yang mengerutkan alisnya. Bagaimana engkau dapat mengenalku? Ia bertanya balik. Nona, harap kau cepat pergi dari sini. Mereka semua akan keluar, engkau akan dikeroyok dan mereka itu liai sekali. Pergilah, Nona, sebelum terlambat. Tapi engkau sendiri Leong Lee bertanya, semakin heran melihat sikap pemuda itu. Aku? Ah, biarlah, jangan pusinkan aku. Aku akan akui telah membunuh mereka ini. Cepatlah, Nona. Makin kagum merasa hati Leong Lee kepada pemuda itu. Begitu saja pemuda itu yang agaknya menjadi tawanan terhormat di tempat itu, hendak mengorbankan diri untuk keselamatannya dan menasihatkan agar ia cepat menyelamatkan diri, tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Tiba-tiba bermunculan lima orang di antara Capsa KWI. Melihat ini, Tekhin cepat mengambil sebatang golok, milik seorang di antara tiga Capsa KWI yang tewas itu. Sementara itu, melihat betapa tiga orang kawan mereka telah menjadi mayat, tentu saja lima orang itu terkejut sekali. Tekhin sudah meloncat ke depan dan berkata dengan suara lantang. Aku yang telah membunuh mereka. Akan tetapi, lima orang titik itu seperti tidak memperdulikannya karena mereka semua kini memandang kepada Leong Lee dan wajah mereka berubah pucat, mat mereka terbelalak seperti melihat setan di siang hari. He Leong Lee seorang di antara mereka berteriak ketakutan. Akan tetapi Leong Lee sudah menerjang ke depan, membagi-bagi pukulan maut Hiatok Chiang. Melihat ini, Tekhin juga memutar goloknya dan dia sudah bertanding mati-matian melawan seorang di antara lima anggauta Capsa KWI itu. Dalam waktu singkat saja, biarpun hanya dengan tangan kosong, Leong Lee telah merobohkan tiga orang lagi, Tekhin juga berhasil menusukan goloknya memasuki perut lawan dan orang itu pun roboh dan tewas. Seorang lagi hendak melarikan diri, akan tetapi Tekhin melontarkan goloknya dan senjata itu menancap di punggung lawan yang roboh dan tewas pula. Tekhin sudah mengambil dua batang golok lawan, menyerahkan sebatang kepada Leong Lee. Kepalang, tinggal lima orang lagi di antara Capsa KWI, mari kita serbu mereka di dalam. Pemuda ini tidak mau mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, agaknya dia lupa saking gembiranya melihat betapa ada orang yang mampu membasmi Capsa KWI demikian mudahnya, bahkan dia pun kebagian dua orang lawan. Hal ini sedikit banyak membuat dia mampu membalas atas kematian keluarga tunangannya, yaitu Pou Sian Seng dan Pou Bi Hwa. Melihat sikap pemuda ini yang berubah, dan nampaknya demikian gagah, Leong Lee hanya mengangguk dan ia pun mengikuti pemuda itu yang menyerbu ke dalam ruangan di mana sisa Capsa KWI masih minum-minum. Tinggal lima orang anggauta WI Ho Capsa KWI yang tinggal, dipimpin oleh Kuati. Hei, Kuati Babi Gendut. Sekarang tiba saatnya bagi kamu dan gerombolanmu Capsa KWI mampus dan menghadap Giamong untuk menerima hukuman di neraka bentak Tekhin sambil meloncat masuk melalui pintu, diikuti oleh Leong Lee yang juga memegang sebatang golok rampasan. Melihat masuknya Tekhin yang memegang sebatang golok, lima orang itu terkejut, akan tetapi mereka lebih kaget lagi, bahkan gentar ketika melihat gadis pakaian hitam yang ikut melompat masuk di belakang pemuda itu. Leong Lee kuati berseru kaget dan mereka berlima sudah cepat mencabut golok masing-masing. Dengan sikap gagah, Tekhin yang merasa gembira karena melihat betapa delapan orang Capsa KWI telah tewas, dengan penuh semangat lalu menerjang maju dan menggerakkan goloknya menyerang Kuati, orang pertama dari Capsa KWI. Terang-terang Kuati yang berperut gendut itu menangkis sambil mengerahkan tenaganya dan akibatnya, tubuh Tekhin terdorong ke belakang dan dia merasa tangan yang memegang golok tergetar hebat. Akan tetapi, Tekhin tidak menjadi gentar dan dia pun cepat memutar lagi goloknya dan menyerang lagi lebih dasyat. Kuati mengelak dan membalas, dia dibantu oleh seorang rekan dari kiri. Desakan mereka membuat Tekhin terhuyung dan tentu golok di tangan Kuati akan mengenai tubuhnya kalau saja pada saat itu tidak berkelebat bayangan hitam. Tangan Liong Li bergerak, sinar golok berkelebat dan tubuh Kuati terjengkang, darah mengucur dari leharnya dan dia pun tewas seketika. Empat orang yang lain menjadi panik. Mereka ada yang berteriak-teriak minta tolong. Akan tetapi Tekhin sudah merobohkan seorang lagi, sedangkan amukan golok di tangan Liong Li membuat tiga orang yang lain roboh pula. Kini habislah wei hocap saka wei, semua tewas di tangan Liong Li yang dibantu Tekhin. Li hiap, pendekar wanita, engka sungguh hebat, aku kagum sekali, engka sungguh luar biasa sekali Tekhin menjura dan memuji dengan pandang mata penuh kagum. Mau tak mau Liong Li tertawa. Pemuda ini gagah dan lucu, juga pemberani dan tidak begitu mementingkan diri pribadi, seolah-olah berani menentang maut dengan sikap terbuka. Akan tetapi pada saat itu, nampak banyak bayangan orang berkelebat masuk dan di situ telah berdiri Yauban, QBW Emoli, Jai Hwa Akong Chu, dan dua orang kembarhinan Siang Mo. Mereka berlima telah memegang senjata masing-masing dan sikap mereka mengancam sekali. Mereka semua marah melihat mayat-mayat bergelimpangan dan taulah mereka bahwa WI Ho Cap Saka WI telah tewas semua di tangan gadis pakaian hitam yang amat lihei itu. Awas, lihiap. Inilah para pembantu utama Heksim Lomo kata Tekhin, hatinya gentar karena dia membayangkan betapa akan beratnya kalau nona itu harus melawan pengeroyokan lima orang ini. Minggirlah, biar ku hadapi mereka kata Liong Li dengan sikap tenang walaupun dia maklum bahwa lima orang lawannya ini tentu merupakan lawan yang amat berat. Kiu Bw Emoli terkekeh. Hehehe, sumoy, kiranya engkau datang juga untuk menyerahkan nyawamu. Aku tidak mempunyai suci macam engkau, bentak Liong Li dengan perasaan sebal. Tar-tar-tar cambuk ekor sembilan di tangan Kiu Bw Emoli meledak-ledak ketika ia menggerakkan cambuk itu di atas kepalanya. Sumoy atau bukan, engkau akan mampus di tangan kami dan ia pun sudah menerjang dengan cambuk hitamnya, mengirim serangan yang dapsyat kepada Liong Li yang masih memegang golok. Liong Li tidak tergesa memergunakan pedang pusakannya karena bagaimanapun juga, ia tidak begitu memandang tinggi para lawannya. Kalau Haksim Lomo yang keluar, barulah ia akan memergunakan pedang pusakannya itu. Maka, menghadapi serangan Kiu Bw Emoli, ia menggerakkan goloknya menangkis. Sementara itu, melihat betapa gadis perkasa itu menghadapi banyak lawan, Sung Tek Hin tidak mau tinggal diam saja. Li Hiap, aku akan membantumu sedapat mungkin teriaknya dan dengan goloknya, dia pun terjun ke dalam perkelahian itu dan menyerang Kiu Bw Emoli dengan bacokan sekuat tenaga. Teranggak goloknya tertangkis di udara dan terpental lepas dari tangannya ketika pedang di tangan Yao Ban menangkis golok itu. Dan sebelum Tek Hin dapat mengelak, jari tangan kiri Yao Ban meluncur dan sebuah totokan membuat Tek Hin terguling dan tak mampu berkutik lagi. Melihat ini, Liong Li terkejut dan hendak menolong pemuda itu. Akan tetapi pada saat itu, bukan hanya Kiu Bw Emoli yang menyerang, melainkan juga Jai Hwa Akong Chului Teng dan sepasang orang kembar Hinan Siang Mo sudah pula mengeroyoknya. Ia memutar goloknya menghadapi pengeroyokan empat orang ini dan para pengeroyoknya itu sama sekali tidak boleh disamakan dengan para anggau tachap Saka Wei. Mereka sudah mendengar akan kelihayanya, maka empat orang itu bersikap hati-hati sekali sehingga pukulan-pukulan Hiatok Chiang dari tangan kiri Liong Li belum juga menemui sasaran karena selalu dilahkan lawan. Bahkan kini Yao Ban juga turut mengeroyoknya dengan permainan pedangnya yang amat lihai itu. Baru kini Liong Li tahu bahwa para pembantu utama dari Hak Sim Lomo memang hebat sekali. Pengeroyokan lima orang itu membuat ia terdesak, akan tetapi gadis yang amat perkasa ini memutar goloknya sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya lenyap terlindung oleh gulungan sinar golok yang berkilauan tertimpa sinar lampu-lampu yang lebar itu. Golok itu milik seorang di antara Wei Ho Cap Saka Wei. Karena 13 orang tokoh sesat ini merupakan tokoh sesat yang terkenal dan sudah lama malang melintang di dunia Kang O, maka golok mereka tentu saja bukan golok sembarangan, melainkan terbuat dari baja yang baik. Maka, bertemu dengan senjata lima orang itu, Liong Li dapat menandingi dan tangkisan-tangkisannya tidak sampai merusakkan goloknya. Tiba-tiba terdengar bentakan parau yang suaranya menggutarkan ruangan itu, Hem, inikah yang berjuluk Hekel Yong Li? Dan ada angin menyambar dasyat ke arah gadis itu. Liong Li terkejut melihat sinar terang dan karena sinar itu menyambar ke arah lehernya, ia cepat menggerakkan goloknya menangkis. Terak goloknya patah menjadi dua potong dan angin yang amat keras menyambar ke arahnya. Ia cepat mempergunakan ginkangnya dan tubuhnya sudah meloncat keluar dari ruangan itu. Kiranya yang menyerangnya adalah seorang kakek raksasa yang tinggi besar bermuka hitam. Ia dapat menduga bahwa tentu ini yang bernama Heksim Lomo. Ketika ia melompat keluar dari ruangan itu, Heksim Lomo dan lima orang pembantunya mengejar dan berlompatan keluar. Liong Li bermaksud untuk melawan mati-matian, akan tetapi tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat di sampingnya dan lengannya disentuh orang. Hei Liong Li, cepat lari! Jangan melawan musuh di dalam sarangnya kata orang yang menyentuh lengannya itu. Pek Liong Eng Liong Li berseru, agak marah melihat pemuda ini berani menghalanginya. S.S.T.T.T., nanti kita bicara. Mari kita pergi Chin Hei sudah menangkap lengan kanan wanita itu yang tadinya hendak mencabut pedang, dan sekali meloncat, tubuh Chin Hei melesat jauh dan tubuh Liong Li terbawa loncat. Wanita itu mendongkol sekali, akan tetapi ia dapat melihat kebenaran ajakan untuk lari ini. Memang ia telah bersikap sembrono sekali. Pihak musuh amat kuat, dan ia tidak tahu siapa lagi yang berada di situ. Kalau ia dikeroyok banyak orang pandai di dalam sarang mereka, hal ini amatlah berbahaya. Maka ia pun melepaskan lengannya dan lari sendiri dengan cepatnya. Mereka berdua menghilang di telan kegelapan bayang-bayang pohon sehingga Heksim Lomo dan lima orang pembantunya tidak dapat melakukan pengejaran. Pemuda pakaian putih itu pun muncul kata Jai Hwa Akong Chu dengan khawatir dan agak gemetar. Capsa KWI telah tewas semua di tangan Liong Li kata QBW Mo Li dengan gemas. Sebaiknya Song Tek Hin itu dibunuh saja. Dia yang menjadi gara-gara sampai Capsa KWI tewas kata Gansiang, seorang dari Hinan Siang Mo. Kalian sungguh bodoh kata Heksim Lomo. Kalau Capsa KWI mampus, hal itu adalah karena ketololan mereka sendiri, karena mereka telah lengah dan mabok-mabokan. Akan tetapi sungguh bodoh sekali kalau Song Tek Hin itu dibunuh. Dia tetap merupakan umpan yang baik. Bukankah dua ekor ikan itu benar-benar muncul karena ada umpan pemuda itu? Malam ini mereka hanya dapat membunuh Capsa KWI, akan tetapi bukan itu tujuan mereka. Mereka pasti akan datang lagi untuk menolongnya, karena itu tidak boleh dibunuh. Belum waktunya dia dibunuh. Demikianlah, Tek Hin masih terlepas dari maut yang sudah mengancamnya dan kini dia disekap dalam kamar, diawasi dengan ketat oleh kelima pembantu utama Heksim Lomo. Walaupun dia masih diberi makan dan tidak disiksa, akan tetapi kaki tangannya dirantai dan dia tidak diperkenankan keluar dari kamarnya. Engkau lancang sekali. Kenapa engkau berani menariku dan membujuku pergi meninggalkan sarang Heksim Lomo Leongli mencela Chin Hei sambil mengerutkan alisnya? Mereka sudah tiba jauh di luar kota Lok Yang, duduk di tepi sungai kecil di sebuah hutan, di mana terhampar rumput hijau yang tebal dan lunak. Sinar bulan menimpa air yang berdendang merdu, air yang tidak begitu dalam, namun amat jernih dan yang bermain-main dengan batu-batu kali yang berkilauan tertimpa sinar bulan. Pohon-pohon besar di belakang sana nampak seperti barisan raksasa yang melindungi mereka, dan hamparan petak rumput itu seperti permadani hijau yang amat indah. Malam sudah hamat larut dan hawa udara amat dinginnya. Chin Hei membuat api unggun dan api itu mendatangkan kehangatan dan mengusir nyamuk. Mendengar ucapan liong liang mencelanya, celaan yang entah keberapa kalinya karena sejak tadi wanita itu mengomel terus, dia lalu menghadapinya. Mereka duduk di atas rumput berhadapan, terhalang api unggun. Dari balik api unggun, melihat wajah wanita muda berpakaian serbah hitam itu sungguh merupakan penglihatan mentakjubkan. Wajah yang ayu itu seperti terbuat daripada emas. Emas yang terukir indah. Matanya seperti sepasang bintang. Dan mulut itu agak cemberut, bibirnya agak terbuka manisnya sukar diceritakan. Maafkan aku, nona. Tidak usah nona-nonaan. Engkau bukan pelayanku liong liang masih mendongkol itu mencela lagi. Chin Hei membelalakan matanya. Sungguh membingungkan. Disebut nona tidak mau, dan aku belum mengetahui siapa namamu. Habis harus panggil apa? Engkau panggil apa saja? Asal jangan nona. Panggilan itu seperti ejekan saja karena engkau bukan kacungku. Baiklah, liong li. Sebaiknya tanpa hek hitam, karena engkau tidak berkulit hitam, hanya pakaianmu yang hitam. Maafkan aku tadi, liong li. Melihat engkau menandingi heksim lomo dan para pembantunya disarang mereka, aku khawatir sekali. Ketahuilah bahwa datuk iblis itu lihai bukan main. Aku tahu. Golok rampasanku tadi patah oleh pedangnya, akan tetapi engkau boleh takut kepadanya, aku tidak. Ah, harap engkau suka bersikap adil dan suka mempertimbangkan, liong li. Ini bukan soal takut atau tidak, melainkan kita harus berhati-hati menghadapi orang-orang jahat dan licik seperti mereka. Kalau tadi engkau nekat menghadapi pengeroyokan mereka disarang mereka, akhirnya engkau tentu akan celaka. Hmm, peduli amat engkau apakah aku akan celaka atau tidak? Pula, disana terdapat pemuda yang gagah berani itu. Ah, kau maksudkan Song Tek Hin. Namanya Song Tek Hin. Dia seorang yang memiliki ilmu silat sedikit saja, akan tetapi dia sungguh gagah berani menghadapi maut. Tidak lari-lari ketakutan seperti kita tadi. Chin He tertawa. Haha, memang Tek Hin memiliki keberanian yang hebat. Bahkan kalau tidak kebetulan aku melihat dan mencegahnya, dia sudah mengambil nyawanya sendiri. Tentu saja sekarang dia tidak takut mati, karena agaknya memang dia merindukan kematian. Eh haha, apakah yang terjadi dengan dia liong li tertarik sekali? Semua kemarahan lenyap dari mukanya dan kini ia bersikap seolah-olah ia sedang bercakap-cakap dengan seorang sahabat lama. Dan Chin He juga merasa senang melihat sikap ini. Entah bagaimana, dia merasa seolah-olah sudah lama sekali mengenal baik dan menjadi sahabat gadis perkasa ini. Dia merasa cocok sekali dengan liong li, bahkan walaupun wataknya angin-anginan, mudah marah, namun watak ini pun menarik baginya, karena marahnya gadis itu ada dasarnya. Dia itu calon mantu mendiang Pou Sian Seng. Siapa itu Pou Sian Seng dan apa hubungannya? Semua ada hubungannya. Harap dengarkan ceritaku dengan tenang dan sabar, liong li. Setelah kita berdua dipilih oleh mendiang kakek Tio Wee Han sebagai ahli waris-ahli waris Pek Liyong Kiam dan Hek Liyong Kiam, kiranya sudah sepatutnya kalau kita bekerja sama menghadapi Hak Sim Lomo, bukan? Lihat saja nanti perkembangannya. Teruskan ceritamu tentang Song Tek Hin itu. Pou Sian Seng adalah orang yang beruntung mendapatkan Kim San Liyong Chu, yaitu batu atau logam pusaka yang diperebutkan. Aku tahu tentang Kim San Liyong Chu, liong li memotong, guruku menyuruh aku untuk mencari dan mendapatkan Kim San Liyong Chu pula. Bagaimana Kim San Liyong Chu dapat terjatuh ke tangan orang bernama Pou Sian Seng itu? Hal itu aku kurang jelas, sebaiknya kelak kita tanyakan kepada Tek Hin, kalau kita berhasil membebaskannya. Akan tetapi, agaknya Hek Sim Lomo tahu akan rahasia itu. Dia menangkap Pou Sian Seng dan putrinya yang menjadi tunangan Song Tek Hin. Putrinya diperkosa oleh anak buah Hek Sim Lomo untuk memaksa Pou Sian Seng menyerahkan mustika itu, dan akhirnya Pou Sian Seng pun dibunuh setelah Liyong Chu, mustika naga, itu terampas oleh Hek Sim Lomo. Putrinya juga tewas. Hem, memang mereka itu iblis-iblis kejam kata Liyong Li gemas. Seperti engkau mungkin sudah dapat menduga, Hek Sim Lomo membawa Liyong Chu itu kepada kakek Tio Wee Hon, ahli pembuat pedang pusaka dan memaksa kakek itu membuatkan sepasang pedang. Anak buahnya berjaga-jaga di rumah suami istri Tio Wee Hon itu. Akan tetapi seperti kita ketahui, agaknya mereka berdua tidak rela menyerahkan pedang-pedang pusaka kepada Hek Sim Lomo. Mereka melarikan diri dan bertemu dengan kita. Hem, lalu bagaimana dengan pemuda itu? Wah, agaknya engkau tertarik sekali kepadanya Chin Hei berseru. Wanita itu menatap wajahnya dengan sinar matah, tajam, dan polos. Memang, aku tertarik kepadanya dan aku suka kepadanya. Dia pemberani, gagah, tidak mementingkan diri sendiri. Dan tampan. Ya, dan tampan, kata pula Liyong Li dengan polos. Chin Hei tersenyum. Dia tidak cemburu atau iri hati, seolah-olah dia mendengarkan seorang adik perempuan memuji-muji seorang kawan pria saja. Aku bertemu dengan Song Tek Hin ketika dia hendak membunuh diri di depan kuburan kuno dari Ki Yang San Ong, karena dia merasa berduka telah kehilangan tunangannya, yaitu Po Bi Hwe A yang tewas bersama ayahnya di tangan Hek Sim Lomo dan anak buahnya. Aku sempat mencegahnya dan menasehatinya, dan dia menurut, bahkan kami lalu pergi mengunjungi kakek Tio Wee Han. Sayang, kami berdua tertawan oleh para penjahat itu. Engkau, tertawan? Aneh, ku kira kepandayanmu cukup untuk dapat memelah diri dan tidak sampai tertawan. Mereka menangkap Tek Hin dan mengancam sehingga terpaksa aku menyerah dan ditawan bersama dia di dalam rumah mendiang kakek Tio Wee Han. Kemudian, kakek Tio muncul di pagi hari dan menyerahkan pedang pek Liong Kiam ini kepadaku setelah dia terluka parah. Aku membawanya lari, terpaksa meninggalkan Tek Hin yang kembali mereka tawan. Hem, dan engkau bertemu dengan aku yang menyelamatkan istri kakek Tio itu, dan agaknya Tek Hin lalu dibawa ke sini oleh Hek Sim Lomo dan anak buahnya. Begitulah, Liong Li, kata Chin Hei sambil menambahkan kayu pada api unggun. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan dia menjadi tawanan, maka aku memang sudah mempunyai niat untuk mencoba membebaskannya sambil menentang Hek Sim Lomo dan kawan-kawannya. Akan tetapi, engkau mendahului dan aku membayangimu dari jauh. Aku melihat betapa engkau telah menewaskan capsa KWI, sungguh hebat sekali engkau, Liong Li. Setidaknya, kini kekuatan mereka berkurang. Menerima pujian itu, kembali Liong Li merasa jantungnya berdebar. Ini aneh, pikirnya. Banyak sudah ia menerima pujian pria, baik untuk kecantikannya maupun untuk kelihayannya, dan setiap kali menerima pujian, ia merasa jemudan bahkan dengan senyum mengejek. Ia tahu betapa pria memang paling pandai memuji dan suka mengobral pujian, tentu saja dengan maksud untuk merayu kaum wanita. Akan tetapi, pujian yang keluar dari mulut Chin Hei ini tidak dianggapnya sebagai rayuan, bahkan berarti besar. Hal ini adalah karena ia tahu benar bahwa kepandayan pemuda ini tidak berada di sebelah bawah tingkatnya. Sejenak mereka saling pandang dari atas api unggun dan jelas nampak betapa masing-masing saling pandang dengan sinar mata penuh kekaguman. Kalau engkau tahu bahwa kekuatan mereka berkurang, kenapa engkau mengajak aku lari seperti dua orang anak kecil takut menghadapi setan-setan? Kenapa kita tidak menyerbu saja dan membasmi mereka malam tadi? Aku sudah pernah menjadi tahanan mereka, akan tetapi ketika itu aku ditahan di dalam rumah kakek Tioi Han yang bersahaja. Kini, mereka berada di dalam sarang mereka sendiri. Orang-orang seperti mereka yang amat kejam dan jahat, tentu juga amat curang dan licik. Dalam sarang itu tentu dipasangi banyak alat-alat rahasia dan jebakan-jebakan yang berbahaya. Hal itu amat membahayakan keadaan kita sendiri. Apakah tidak membahayakan keselamatan Song Tek Hin? Chin Hei tersenyum. Jangan khawatirkan dia. Kalau memang para iblis itu menghendaki nyawanya, apa sukarnya bagi mereka untuk membunuhnya? Memang begitulah keadaannya yang kadang-kadang amat membingungkan. Orang yang ingin mati, tidak juga menemui kematiannya, sebaliknya orang yang tidak ingin mati, sekali waktu tiba-tiba saja mati. Kalau orang macam Heksim Lomo tidak segera membunuh Tek Hin dan menahannya, maka hal itu hanya berarti bahwa Datuk Iblis itu masih membutuhkan Tek Hin hidup-hidup. Dan agaknya aku mengetahui mengapa mereka belum juga membunuhnya, dan sekarang pun kita tidak perlu khawatir dia akan dibunuh tidak secepat itu. Hem, omonganmu masuk di akal. Akan tetapi apa yang menyebabkan Heksim Lomo tidak segera membunuhnya? Untuk memancing kedatanganku. Hem, belum tentu hanya itu, juga memancing kedatanganku kata Liong Li tidak mau kalah. Eh ha ha, apakah mereka juga mengenalmu sebagai lawan? Sebelum malam ini, aku pernah bentrok dengan mereka, juga aku telah membunuh TWA Tunggou Ho Wanak Buah Mereka, membunuh pula Tiat Pihak Wan, Heksim Lomo tentu amat membenciku. Air, dan sekarang engkau membunuh pula Wai Ho Cap Saka Wai. Hebat, engkau memang hebat, Liong Li. Aku kagum padamu, dan tentu Tek Hin akan merasa girang sekali mendengar bahwa engkau yang membunuh Tiat Pihak Wan, karena penjahat itulah yang memperkosa tunangannya sampai mati. Liong Li termenung. Betapa banyaknya manusia yang baik hidup menderita di dunia ini. Ia teringat akan keadaan hidupnya sendiri. Ia tidak merasa bahwa ia seorang manusia yang baik, akan tetapi setidaknya ia tidak pernah melakukan perbuatan jahat, sampai tiba perubahan hebat pada dirinya semenjak ia secara terpaksa menjadi selir pengeran Coan Siuong. Ia memandang kepada Chin Hei, diam-diam ia ingin sekali mendengar bagaimana riwayat pendekar muda berpakaian putih ini. Apakah juga pernah menderita sengsara seperti ia dan juga seperti Tek Hin? Akan tetapi untuk menanyakan hal itu, ia merasa rikuh. Sekarang, setelah kita melarikan diri dari sana, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita menghadapi haksim lomo dan kawan-kawannya di luar sarang mereka, agar tidak ada bahaya perangkap dengan alat rahasia. Bagaimana kita dapat memancing mereka keluar? Kita tidak memancing mereka, melainkan menantang. Terang-terangan kita tantang haksim lomo untuk mengadu kepandayan di suatu tempat terbuka. Aku yakin seorang datuk iblis seperti dia memiliki watak yang angkuh dan tentu dia merasa malu kalau tidak menerima tantangan kita orang-orang muda. Liong Li mengangguk-angguk, baik, kau lakukan saja hal itu. Akan tetapi kalau tidak berhasil besok dia keluar memenuhi tantangan kita, aku akan menyerbu ke sana seorang diri. Chin He tersenyum. Harap jangan tergesa-gesa. Berilah waktu sampai dua hari. Aku mengundang dia dengan surat tantangan besok agar besok lusa dia suka datang ke tempat ini, lusa jam 9 pagi untuk memenuhi tantangan kita. Kalau lusa dia tidak datang, barulah kita menyerbu ke sana. Kita. Tentu saja, Liong Li. Kita berdua sudah sama-sama terjun ke dalam urusan ini, sama-sama masah. Apakah engkau tidak sudi bekerja sama dengan aku? Beberapa lamanya mereka saling pandang. Api unggun sudah padam, akan tetapi mereka tidak memerlukannya lagi karena sinar matahari pagi sudah mulai mengusir sisa kegelapan malam. Mengingat bahwa kita berdua adalah ahli waris sepasang pedang naga, baiklah, aku mau bekerja sama. Akan tetapi aku tidak mau menjadi anak buahmu yang harus mentaati semua perintahmu. Begitukah? Baik, mulai sekarang engkau yang menjadi pemimpinnya, Liong Li, dan aku akan mentaati semua petunjukmu. Wajah Li Kim Chu berubah merah dan mulutnya cemberut. Bukan begitu maksudku, kita bekerja sama, setiap tindakan harus dirundingkan dan disetujui bersama. Pendeknya, aku tidak mau menjadi anak buah. Aku tidak berkeberatan untuk menjadi anak buah, jawab Chin Hei. Biar engkau yang menjadi bapak buah, eh, maksudku ibu buah, eh. Sudahlah, aku setuju dengan maksudmu mengirim surat tantangan tadi. Bagaimana engkau hendak melakukannya? Akan ku tulis sebuah surat tantangan berbunyi begini. Hei Liong Li dan Pek Liong Eng menantang Hei Simlomo untuk mengadu ilmu. Kalau berani, agar datang di petak rumput tepi sungai dalam hutan sebelah timur kota, besok pagi jam 9 pagi. Kami tunggu. Liong Li mengangguk-angguk. Baik, kalau begitu, aku mau pergi dulu dan besok lusa pagi aku datang ke sini. Nanti dulu, Liong Li, masih ada siasat lain yang perlu kubicarakan denganmu. Liong Li yang tadinya sudah bangkit berdiri, terpaksa duduk kembali dan memandang wajah pemuda itu dengan tajam penuh selidik. Siasat apa lagi? Liong Li, engkau tentu tahu bahwa orang semacam Hei Simlomo adalah lawan yang tangguh sekali, selain tinggi ilmu silatnya, juga tentu licik dan curang. Dia menawan Tek Hin, tentu akan mempergunakan pemuda itu, selain untuk memancing kami, juga mungkin sekali dia hendak mempergunakan dia sebagai sandra untuk memaksa kita menyerah. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau kita setelah mengirim surat tantangan, berusaha untuk membebaskan Tek Hin lebih dulu. Hem, caranya tanya Liong Li sambil mengelus-elus dagunya. Diam-diam Chin Hei amat tertarik. Wanita cantik ini kadang-kadang lucu, mengelus dagu seperti kebiasaan banyak pria kalau sedang berpikir. Padahal dagu itu halus mulus, sama sekali tidak ada jenggotnya. Caranya? Kita bekerja sama, maka kuserahkan padamu bagaimana baiknya untuk dapat membebaskan Tek Hin sebelum gerombolan penjahat itu memenuhi undangan kita. Liong Li merasa bahwa ia sedang diuji kecerdikannya oleh Pak Liong Eng, maka ia pun berpikir keras dan mengambil keputusan untuk memaksakan siasat yang sedang dirancangnya itu. Ada sepuluh menit ia mengerutkan alis dan termenung itu, dan diam-diam Chin Hei mengerling dan mengamatinya dengan hati tertarik. Ah, sudah ku dapatkan tiba-tiba wanita itu berseru dan wajahnya berseri. Bagus, bentangkan rencanamu, Liong Li kata Chin Hei, ikut gembira. Kalau kita malam ini atau malam besok menyerbu untuk menolong Tek Hin, hal itu tentu tidak ada gunanya karena kita sudah mengirim tantangan memancing mereka keluar dari sarang. Lalu bagaimana kita dapat membebaskan Tek Hin sebelum mereka keluar memenuhi tantangan kita? Hanya ada satu jalan Liong Li memandang Chin Hei dan keduanya saling pandang seperti hendak menjenguk isi hati masing-masing. Chin Hei juga sudah mempunyai rencana dan memang tepat seperti dikatakan Liong Li tadi. Hanya ada satu jalan, dan dia ingin sekali tahu apakah jalan pikiran mereka sama. Nanti dulu, Liong Li. Tunggu aku tuliskan dulu rencanaku, kemudian disesuaikan dengan rencanamu dan kita rundingkan sematangnya. Chin Hei cepat mengeluarkan alat tulis yang berupa daun lebar saja yang dipetiknya dari pohon dan sebatang kayu kecil runcing untuk menulis. Dicoret-coretnya di atas beberapa helai daun, kemudian setelah selesai, dia menelungkupkan daun-daun itu dan berkata lagi, Nah, sekarang katakanlah bagaimana jalan satu-satunya yang hendak kau tempuh untuk menolong Tekhin. Kita tidak mungkin menolong Tekhin keluar dari sarang itu selama Heksim Lomo dan kawan-kawannya berada di sana. Kita lihat saja. Kalau lusa dia bawa Tekhin keluar untuk menyambut tantangan kita, seorang di antara kita serbu Heksim Lomo dan seorang lagi cepat membebaskan Tekhin. Kalau mereka meninggalkan Tekhin di sarang mereka, begitu mereka keluar untuk menyambut tantangan kita, kita menyelundup dulu ke dalam dan membebaskannya, baru kita mengejar gerombolan itu. Chin Hei tersenyum. Hatinya gembira sekali, gembira dan juga kagum. Ternyata jalan pikiran mereka sama. Sungguh senang sekali bekerja sama dengan wanita yang cantik manis dan cerdik ini. Hem, kenapakah senyum-senyum? Chin Hei menyerahkan tumpukan daun yang ditulisnya tadi kepada Li Yong Li. Kau bacalah sendiri. Li Yong Li membaca. Coretan-coretan itu cukup jelas, dan alisnya berkerut ketika ia membaca. Kalau mereka membawa Tekhin, kita serbu di perjalanan. Kalau mereka meninggalkannya, kita bebaskan Tekhin selagi mereka keluar memenuhi tantangan kita. Hei, kau menjiplak saja rencanaku, ya? Air, Li Yong Li, bagaimana aku menjiplak kalau aku yang lebih dulu menuliskannya di atas daun-daun ini? Apakah engkau tadi melihat aku coret-coret dan dapat membaca dari gerakanku? Tan Chin Hei Li Yong Li meloncat berdiri dan alisnya terangkat, matanya terbelalak marah. Kau menuduh aku menjiplakmu? Hei, laki-laki yang lancang mulut. Chin Hei terkejut. Sungguh sukar diduga sebelumnya watak wanita ini, pikirnya. Tiada hujan, tiada angin, seperti kilat dan guntur menyambar-nyambar begitu saja. Cepat dia bangkit berdiri. Maaf, Li Yong Li. Aku hanya ingin bergurau. Tentu saja engkau tidak menjiplaknya, seperti aku pun tidak menjiplak darimu. Ternyata jalan pikiran kita sama dan ini berarti bahwa memang kita cocok untuk saling kerjasama. Selanjutnya, bagaimana baiknya rencana ini dilaksanakan, terserah kepadamu. Rasa panas di dada Li Yong Li menjadi dingin kembali. Wataknya memang pemarah semenjak ia menjadi Li Yong Li, akan tetapi kesadarannya selalu membuat ia mudah melihat persoalan dan ia pun tahu bahwa pemuda itu tidak sengaja menuduhnya menjiplak. Sudahlah, sebaiknya kau berhati-hati kalau bicara. Ingat, di antara kita belum ada yang kalah atau menang, maka sekali waktu ingin aku menguji kepandayan kita. Wah, lupa lagi kau, Li Yong Li? Aku pernah terkena pukulanmu, tangan kirimu yang membuat aku panas dingin dan keracunan. Hem, itu belum berarti aku menang. Sudah, mari kita rundingkan dari mana kita dapat mengintai sebaiknya. Tentu mereka akan melalui pintu gerbang sebelah timur, kita mencari tempat persembunyian yang baik di luar pintu gerbang. Mereka lalu duduk lagi. Kini api unggun telah padam, dan mereka merundingkan siasat mereka untuk mengirim tantangan dan untuk mengintai rombongan musuh itu kalau mereka keluar esok lusa pagi. Bayangan yang tubuhnya ramping itu bergerak dengan gesitnya, meloncati panar tembok bangunan rumah Haksim Lomo. Di punggungnya tergantung sepasang pedang dan ketika bulan menyinari mukanya, nampaklah wajah seorang gadis yang manis, dengan pakaian serba hijau dan matanya bersinar terang ketika ia melompat ke sebelah dalam dan memandang ke kanan-kiri penuh selidik. Agaknya ia pun maklum bahwa ia berada di sarang harimau ganas, maka ia mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya, lalu melangkah maju berindap-indap menghampiri bangunan gedung yang besar itu. Ia tidak tahu sama sekali bahwa sejak ia muncul di luar tembok pagar bangunan itu, semua gerak-geriknya telah diikuti oleh pandang macu beberapa orang yang mengintai dari dalam gedung. Karena baru saja menderita kerugian besar dengan terbunuhnya Weihocapsa Kwei, dan tahu bahwa di luar terdapat dua orang musuh yang amat liai, maka Heksim Lomo dan para pembantunya bersikap hati-hati sekali. Mereka tidak pernah lengah melakukan penjagaan secara bergiliran dan pada malam hari itu, tentu saja mereka yang rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi itu dapat melihat gerak-gerik bayangan berpakaian hijau yang melompati pagar tembok. Malam itu yang melakukan giliran berjaga malam adalah J.H.W. Akong Chu Lui Teng dan Nyaoban. Mereka berdua bersama belasan orang penjaga yang menjadi anak buah mereka, mengintai dan mengamati gerak-gerik bayangan berbaju hijau itu. Ketika mereka melihat bahwa bayangan itu adalah seorang gadis, tadinya mereka terkejut dan mengira bahwa yang muncul adalah Leong Li. Akan tetapi ketika sinar bulan menimpa wajah gadis itu dan mereka melihat bahwa gadis itu bukan Leong Li, hati kedua orang jagoan ini menjadi besar. Apalagi J.H.W. Akong Chu Lui Teng, ketika melihat gadis manis itu, dia tersenyum dan berbisik kepada Yaoban. Yaoban, To'ako, serahkan saja gadis itu kepadaku. Aku akan menangkapnya. Yaoban mengerutkan alisnya. Dia sudah mengenal benar watak J.H.W. Akong Chu ini, seorang pemuda yang gila perempuan dan tidak pernah mau melepaskan seorang gadis cantik begitu saja tanpa mengganggunya. Ingat, kita sedang menghadapi ancaman musuh yang lihai. Jangan pandang rendah gadis ini, dan setelah berhasil menangkapnya, jangan sekali-kali mengganggunya sebelum membawanya menghadap Beng Chu agar ia diperiksa apa maksudnya datang ke sini. Siapa tahu ia adalah teman dari Leong Li atau pemuda baju putih itu. J.H.W. Akong Chu tersenyum. Aku mengerti, To'ako. Akanku tangkap ia dan kubawa ke depan Beng Chu, kemudian kalau Beng Chu menyerahkan ia kepadaku, hematannya berkejap penuh arti, kemudian sambil menyeringai, Lewi Teng berkelebat lenyap di dalam gelap untuk mencari gadis yang sudah masuk ke dalam pekarangan tadi. Yaoban tidak tinggal diam. Bersama anak buah dia pun lalu membayangi, setelah berpesan kepada para penjaga lainnya agar tidak lengah dan tetap melakukan penjagaan ketat. Siapa tahu gadis itu hanya merupakan siasat dari dua orang musuh yang lihai itu, untuk memindahkan perhatian mereka, kemudian kalau mereka lengah karena mengejar gadis baju hijau, lalu pemuda baju putih dan Leong Li akan menyerbu masuk. Gadis baju hijau itu memang manis sekali wajahnya, dan kulit muka dan lehernya nampak putih mulus di balik pakaiannya yang serbah hijau. Sepasang pedang yang dicabutnya juga mengeluarkan sinar berkilauan, tanda bahwa itu adalah sepasang pedang yang baik dan cukup ampuh. Gerakannya ringan sekali ketika darah ini menyelinap di antara pohon-pohon mendekati gedung itu. Ia memasuki gedung itu dari sebuah pintu belakang yang dengan mudah ia dorong terbuka dari luar. Sekali menyelinap masuk, sikapnya amat waspada dan ia pun mencari-cari. Yang dicarinya adalah kamar di mana ia akan dapat menemukan Heksim Lomo karena kedatangannya ini adalah untuk membunuh datuk sesat itu. Dengan berindap-indap gadis baju hijau itu mengintai dari jendela sebuah kamar. Ia melihat seorang pemuda tampan duduk menghadapi meja dan sedang membaca buku di bawah sinar tiga batang lilin. Ia dapat melihat wajah pemuda itu dengan jelas dan sepasang metu yang jeli itu terbelalak penuh kaget dan keheranan. Sung To Ako, terdengar ia berbisik dari luar jendela. Pemuda itu bukan lain adalah Song Tek Hin yang menjadi tawanan. Semenjak kegagalan Liong Li untuk membebaskannya, pemuda ini merasa kecewa sekali. Setelah berjumpa dengan Liong Li, dia merasa kagum sekali dan merasa heran mengapa kini dia tidak lagi nekat untuk menghadapi kematian. Kehidupan yang tadinya terasa kosong setelah kematian tunangannya, yaitu Po Bi Hwa, yang membuat dia tidak kerasan lagi hidup di dunia, kini berubah. Kehidupan itu berarti kembali. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada pendekar wanita yang amat perkasa itu, pendekar yang dengan beraninya menyerbu dan menentang Heksim Lomo dan berusaha untuk membebaskannya. Sayang sekali bahwa gadis itu gagal dan terpaksa melarikan diri bersama Chin Hei, sedangkan dia tertawan kembali. Untungnya, Heksim Lomo masih mempergunakan dia sebagai umpan dan tidak membunuhnya. Untuk melenyapkan kekesalan hatinya, dia membaca buku yang memang disediakan oleh Tuan Rumah untuk dia melewatkan waktu menganggur. Seng To Aku Seng Tek Hin terkejut Tadi dia sudah mendengar bisikan itu akan tetapi karena perhatiannya tercurah kepada bacaannya, dia tidak memperhatikan dan mengira bahwa dia salah dengar. Akan tetapi sekali ini dia menoleh ke arah jendela dan wajahnya berseri, matanya memandang penuh harapan. Liong Li datang lagi. Datang lagi untuk membebaskannya, pikirnya. Liong Li bisiknya kembali dan cepat dia membuka daun jendela dengan hati-hati sekali. Akan tetapi, wajah yang dilihatnya di luar jendela sama sekali bukan wajah Liong Li, walaupun wajah itu juga manis dan menarik sekali. Ah, engkau! Su Hong Ing dalam suaranya terkandung keheranan, kekagetan juga kekecewaan karena yang muncul bukan Liong Li yang amat diharapkan dan dirindukan. Su Hong Ing ini adalah saudara misan dari Mendiang Pou Bi Hwa, masih keponakan dari ibu tunangannya itu dan Su Hong Ing menjadi murid dari perguruan silat Butong Pai yang amat terkenal pula. Ilmu silat gadis baju hijau ini sudah lumayan tingginya, seimbang dengan tingkat kepandayan Song Tek Hin. Tek Hin mengenal Hong Ing karena pernah gadis ini datang dan tinggal untuk beberapa bulan lamanya di rumah Mendiang Pou Sian Seng dan sempat diperkenalkan kepadanya oleh Mendiang Pou Bi Hwa, tunangannya. Sekali melompat, Hong Ing telah melompati jendela dan telah berada di dalam. Sung To Ako, bagaimana engkau dapat berada di sini bisiknya, dan melihat pemuda itu tidak terbelenggu, sama sekali bukan sebagai tahanan bahkan kamarnya pun cukup bagus, ia lalu mengerutkan alisnya. Ah, To Ako, sungguh aku tidak mengerti. Mereka telah membunuh Paman dan membunuh adik Bi Hwa, dan engkau malah agaknya menjadi sahabat para penjahat itu. Sungguh tak kusangka. SSTTT, Imoy, jangan kau bicara begitu. Engkau tidak tahu, aku di sini sebagai tawanan, sebagai umpan agar dua orang pendekar yang menjadi musuh mereka datang untuk mencoba membebaskan aku, tidak taunya engkau malah yang muncul. Hong Ing, lekas engkau pergi dari sini selagi masih ada kesempatan. Cepat, mereka itu liai sekali. Engkau dan aku bukanlah lawan mereka. Pergilah, Imoy.